Nah ini Gunung Kidul Keren Mantap Nah ini kalau gak salah ini semacam tempat nongkrong ya Suasana ombak pantai selatan Di puncak Segoro Sangat indah ombaknya Ini nyanya lagi duduk di atas sofa berjalan Oke jadi hari ini Saya sama nyonya mau jalan-jalan garak butik bukit Patuk Gunung Kidul Sama bis itu mau ke puncak Segoro Kita mulai perjalanannya dari Monumen Jogja kembali Ini titik startnya Kita mulai dari Monumen Jogja kembali Ini di pintu gerbang masuknya Dan kali ini saya naik X-Max X-Max 250 Ini punyanya adik Kenapa saya gak naik MT Soalnya MT nya saya tinggal di Jabodetabek Nah pas pulang saya naik bis Makanya MT nya gak saya bawa Ini motornya Yamaha X-Max 250 Ini nyonya Halo Ya ini titik startnya ada di Monumen Jogja kembali Di Yogyakarta Di suasananya Oke gak usah berlama-lama Kita langsung aja gas Monumen Jogja kembali Oke kita ada di jalan Ring Road Kita udah di perjalanan Sekarang di jalan Ring Road Udah ada underpasser di sebelah sini Kalau gak salah motor gak boleh masuk Gak tau kenapa ada motor masuk disitu Ini underpass yang arah Condong Catur ya Nah kalau udah sampai sini Itu hati-hati ya Soalnya banyak mobil yang masuk ke jalur lambat Ataupun kendaraan yang masuk ke jalur cepat Ya ini perempatan Yang kalau ke kiri itu ke arah Terminal Condong Catur Ini saya sengaja berhenti disini Sebelahnya bis Soalnya sekalian ngadem Kalau berhenti disana itu kepanasan Lalu ini lamunya udah hijau Kita jalan Nah ini kalau ke arah kiri Arah ke Terminal Condong Catur Oke ini kita lagi di jalan Ring Road Yang arah ke kampus UPN Veteran Sama Stimik Amikom Ini di sebelah kanan saya ada Mall Mall Jogja Ini mallnya lumayan gede Oke kita lanjut perjalanan Nah ini sebelah kiri saya rumah sakit Rumah sakit GIH Jogjakarta International Hospital Nah kita sampai di daerah Kampus UPN Sebelah kanan saya ini kampus UPN Kalau ke kiri itu ke arah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Kampus Universitas Islam Indonesia Ini kalau ke kanan Kalau ke kanan sini arah Babarsari Yang sebelah kanan sana itu kampus UPN Veteran Oke sebelah kanan saya ini adalah kantor pajak Sleman Apep Pratama Sleman Nah sebagainya Nah kalau di sini hati-hati Karena banyak kendaraan yang pindah Dari lanjur lambat ke lanjur cepat Nah di sini Di sini juga hati-hati Jangan ngebut Di sini banyak yang puter balik Oke dari Ring Road kita belok kiri Kita ke arah jalan menuju Klaten Ya ini arah jalan janti ya Di sini mulai lumayan rame Ini kalau yang mau pulang Ini bisa beli oleh-oleh di sini Ini pusat oleh-oleh Ya ini jalan utama Arah Prambanan Lumayan rame Ya karena hari ini hari Libur Nataru Libur Natal dan Tahun Baru Lumayan rame ini Itu depan itu adalah Bak Pia Patok 25 Weh macet banget Ya itu Bak Pia Patok 25 Yang habis pulang Balik lagi ke tempat gawe Bisa beli oleh-oleh di sini Ini salah satu pusat oleh-oleh Oh ini ada bus Mau belok kiri kayaknya Rame sekali di sini Ya ini jalan Jogja Klaten Solo Ini posisi kita lagi ke arah kalasan Terpantau rame lajar Ini macetnya hanya di lampu merah aja Dan ini hitungannya rame lancar Oh di depan itu ada Yamaha Fazio Hybrid Connector Kita lewatin Yamaha Fazio Itu mesinnya 125cc Berpentingi Pondara Presi 11 banding 1 Hybrid yang power assist Jadi dia hybrid yang buat booster Oke kita udah sampai di Candi Prambanan Ceplak Ini ini Bukan diri kita ini adalah Candi Prambanan Oke di daerah sini terpantau Macet Kita ambil jalur kiri Yang arah masukkan di Prambanan Tapi kita gak ke Prambanan Ya ya Soalnya kita mau ke arah B4 Ya ini di depan saya Ada sebuah unit becak Becak motor ya ini Sekarang di Jogja Itu becak itu pada Dipesangin mesin Jadi becaknya gak Dikayuk lagi Bagian ya Gak semuanya Jadi biar lebih cepat Di arah angkutannya juga Kemuatannya bisa lebih banyak Ini kalau dilihat Mesinnya dari Suzuki RC100 Suzuki 200x 100cc Motor BP Oke kita udah Melewati Becak motor tersebut Sekarang kita mau ke arah Kita mau Bilang kiri Habis ini Tadi ternyata Putar balik Serah jalan tadi Oke kita bilang kiri Jalan setelah kanan ini Tadi yang jadi Prambanan Itu di depan ada Tugu AB sih Tugu baterai AB sih Yang legendaris Bilang kiri jalan terus Kayaknya macet deh Oh macet lampu merah Kita sekarang ada Di jalan Prambanan Piyungan Ini daerah Gunung Barjo Itu kelihatan Ada tulisan Gunung Barjo Ya disitu Ada pelang jalan Tulisannya Piyungan lurus Terpantau disini Rame lancar Ini Wonosari lurus Gerambiangan kanan Sorok geduk kiri Kita lurus Oke Bukitnya udah semakin kelihatan Ini kalau ke arah Wonosari Belok kiri Jadi Kita belok kiri Belok kiri Jalan terus Kita belok kiri Ya Bukitnya terlihat jelas Luar biasa Nah ini yang saya suka ini Jalanan di daerah sini itu Halus Berkelok-kelok Dan lancar Ya saya suka ini Tungguan kayak gini nih Ya Sekalian cobain Denknya X-X Oke kita udah mulai masuk ke Bukit kayak Bukit arah Gunosari Ini daerah yang saya suka nih Ini daerah favorit saya nih Jalanannya asik Tanjak Kulus Berkelok-kelok Disini pemandangannya Masya Allah Pulau Tunggu Belok kiri itu Pemandangan Dataran rendah Yang dilihat dari Dataran tinggi Ya Saya ada di posisinya Ada di taran Di dataran tinggi Soalnya udah masuk ke Jalan Bukit ya Ya Belok kiri Di Remantau disini Ramai lancar Asik jalanannya Berkelok-kelok Dan Mudus Pemandangannya juga indah disini Ya kita posisi Ada di Atas Bukit Sudah Menaiki Bukit Perlu diingat Di daerah Rawan Longsor Jadi harap hati-hati Nah ini daerah Bukit Bintang ya Jadi ini saya lagi ada di Bukit Bintang Di Gunung Kidul Itu spot yang Spot dimana Kita suka nongkrong Itu kalau malam bagus Viewnya Jadi bisa lihat kota Dengan kondisi lampu-lampu pada nyala Dari daratan tinggi Itu ada Rumah makan Uji Nyali Ya saya pernah kesini Sebelumnya Ini tempatnya bagus Gak tau kenapa Dinamai Uji Nyali Ya mungkin karena Disitu Itu sebenarnya ada Viewnya itu View dataran tinggi ya Jadi buat yang takut ketinggian Mungkin ya Disini tempat Uji Nyali Jadi bukan Apa ya Bukan tempat yang boror Atau gimana Itu viewnya Dataran tinggi Jadi yang takut ketinggian Itu mungkin Agak deg-degan Kalau Makan disini Ya Sama kayak yang ini Ini viewnya juga sama Dataran tinggi Oke Let's go Nah ini Gunung Kidul Ya ini Gunung Kidul Yang di atas sana Ini Itu adalah Tempat wisata Namanya GH Skyview Itu tempat ya Tempat wisata ya Pemandangannya melihat Kota dari ketinggian Nah seperti ini Suasana di Gunung Kidul Ya ini Ini nyanya lagi duduk Di atas sofa berjalan Ini sofa berjalan Di Gunung Kidul Yang di atas sana adalah Tempat wisata Bernama GH Skyview Saya pernah kesini sebelumnya Ya ini tempat wisata Dengan basis ketinggian Yang mana Pemandangannya adalah Melihat Kota Jogja Dari ketinggian Itu di atas itu Sebenarnya restoran ya itu Saya pernah masuk disitu Sambil makan Makan-makan disitu Itu sambil melihat Ketinggian Baik siang maupun malam Viewnya bagus Kalau siang View Kota Jogja Dari siang hari Di kondisi siang hari Kalau malam Itu bagus juga Soalnya melihat Kota Jogja Dengan kondisi Lampu-lampu Kota pada nyala Bagus juga itu Kalau malam Saya pernah kesitu Dan disitu Itu ada Balon udara Oke kita lanjut Perjalanan Kita Bentar lagi Nyampe Di Skitpatu Gunung Kidul Ya ini jalanannya Bagus Mulus Nah ini Tinggungan tajam Ini tinggungan tajam Hati-hati Kalau disini Oke kita udah Sampai di daerah Patuk Sekarang kita Jalan Sambil Menikmati Pemandangan Di kiri kanan Ya ini GH Skyview Yang saya masuk Ini Ada jeep Lagi lewat Ya yang dimaksud Skyview itu adalah Pemandangan View dari Tempat yang sangat tinggi View kota Jogja Dari tempat yang sangat tinggi Kesini sebelumnya Cuma sayangnya Nggak saya konten Ini tempatnya bagus Kalau mau masuk Ini Kalau mau masuk GH Skyview Jogjakarta Di daerah Gunung Kidul Ini pintu masuknya Parkirnya disini Ini tumben-tumbennya Parkirnya nggak Semacet biasanya Waktu itu Macet sampai Depan sana itu Nyari tempat parkir Mobil aja susah Ini tumben rada sepi Ini kalau malem bagus Oke kita lanjut Gas Kedepan Hati kalau lewat sini Jalannya nanjak Tanjakannya lumayan curang Ini tanjakan Tanjakan di daerah Satu Gunung Kidul Pokoknya hati-hati Tanjakan curang Pakai gigi rendah Kalau nanjak Yang motornya Atau mobilnya Pakai manual Kalau pakai metik Digas Pelan-pelan aja Jangan disertah Jangan langsung gas pol Nanti bisa bikin Roller dan Belting Yang bisa kita tahu Kalau pakai metik Digas kalem aja Kayak ini saya Kita naik Kita naik metik Dan Di buruk Intinya Pengandangannya Sangat indah Kita lagi posisinya Ada di daerah Patuk Di tanjakan Patuk Gunung Kidul Ini view-nya Sangat bagus Lihat View kota Jogja Dari dataran tinggi Ninyonya lagi Lihat-lihat Dataran tinggi Yang indah Dari view ini Ini view kota Jogja Dari tanjakan Patuk Dari dataran tinggi Ini view di siang hari Sangat indah Ini kalau malam juga bagus Ini lampu-lampunya Bakal nyala Berkilauan gitu Di sekeliling saya ini Banyak cafe Saya biasa main di sini juga Terakhir sih main ke cafe yang ini View-nya bagus Itu ada Saya duduk di situ Di basement Bukan di situ Tapi di situnya Ada tempat lagi di situ Tempatnya bagus Cuma ini kalau siang Belum buka Kalau nggak salah Bukanya sore menjelang malam Habis asar Kalau nggak salah Kene ngopi Kene itu artinya sini Kalau orang Jawa Biasanya kalau manggil Orang suruh ke sini itu Kene 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 Maksudnya sini 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 Oke kita lanjut perjalanan Melewati Daerah Tanjakan Pantuk Ini udah tidak sekali Sekali jangan hanya supi Jadi enak Ini asik nih Tinggungannya Habis ini Belok Dan kirin Ini asik Sekalian ini Kuji kemampuan Dampingnya 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 Lumayan sih Terima kasih CC ini dipakai dua hanturin, dalam bagian kelompok yang asik, kalau tidak asik. Nah lihat nih, meja laranya asik. Ini asik nih, kelompok-kelompok. Selamat menikmati. Kita berada di kawasan hutan lindung, daerah Plain. Di kiri kanan ini, bebatuannya adalah bebatuan garmin. Yang naik otomatik, lihat di sini. Di sini banyak tanjakan dan turun. Kalau nanjak, ngegasnya diurut aja pelan-pelan. Kalau turunan, kremnya jangan ditekan terus panjang jalan. Jadi ada jedanya itu, kiri kanan, kiri kanan gitu. Jadi biar ada pendinginannya, jangan dibecat terus panjang perjalanan. Nanti bisa panas. Kremnya bisa melung. Bisa yang naik metik. Alhamdulillah, setelah ini aman-aman aja lewat tanjakan ekstrim, pelunan ekstrim. Contohnya lewat ikungan pelurun ini. Kremnya ganti-gantian, kiri kanan, kiri kanan. Buka sudah sampai cerbakan. Daerah Plain. Kalau nanjak gini, diurut aja pelan-pelan. Jangan langsung full throttle. Jangan langsung full gas. Saya takutnya roll terus sama CPT-nya. Bisa selip nanti. Nah ini juga sama kalau lewat sini. Pelan-pelan. Diurut pelan-pelan aja. Ini kiri kanan. Pertuaannya adalah pertuaan gamping. Ya, saya mau sholat zuhur dulu. Ini udah waktu zuhur. Ini saya lagi di daerah Pondok Pesantren. Di daerah Panggang, Gunung Kidul. Ya, saya mau sholat dulu. Ambil air wudhu terlebih dahulu. Oke, ini sudah waktunya sholat zuhur. Ini saya sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, saya sudah selesai sholat zuhur. Jadi hari ini saya sholat zuhur di Pondok Pesantren. Darussolihin. Ini adalah Pondok Pesantren yang dihasil oleh Muhammad Abdul Tuasikal. Ya, tadi saya sholat di Masjid Jami Al-Adda. Pondok Pesantren Darussolihin. Kalau mau sholat di sini, pintu masuknya di sini. Nanti lapor dulu ke security. Masjidnya ada di lantai dua. Ini suasana Pondok Pesantren Darussolihin. Pondok Pesantren ini punya website. Namanya rumayshow.com. Silahkan dibaca-baca. Banyak ilmu di situ. Yang bermanfaat. Itu si X-Max. Itu motor-motornya adik saya yang saya pakai buat jalan-jalan. Ya, dan ini juga merupakan kantor pusatnya rumayshow.com. Dan di bawah sini, itu adalah rumayshow store. Masya Allah. Suasananya. Bikinlah suasana di luar. Pondok Pesantren Darussolihin. Yang sebelah sini, rumayshow store. Dan ini juga merupakan kantor ofisial rumayshow.com. Nah, ini udah selesai sholat. Nyonya udah selesai sholat. Habis ini kita lanjut perjalanan. Bismillah. Ya, kita nggak lama lagi sampai di Bukit Pintang. 8 menit. Resto Bukit Pintang. Ini belok ke kanan. Oke, mulai daerah sini. Daerah teras kaca. Itu jalanannya berbatu. Jadi hati-hati. Hati-hati pokoknya. Ini daerah teras kaca. Di dekat VH Ocean View. Itu jalanannya udah berbatu ya. Jadi hati-hati. Nah, ini sebelah kiri adalah VH Ocean View. Tapi sekarang kita mau menuju ke Puncak Segoro. Ini masih lurus. Nah, ini dia. Puncak Segoro Villa and Resto. Itu masih lurus kesana. Jalanannya kayak di. Ini sejujurnya saya baru pertama lewat sini ya. Jadi nggak tahu nih. Ini hitungannya nyasar apa nggak. Jadi ini jalan yang pertama kali saya lalui. Nggak tahu ini jalanannya bener yang ini apa nggak. Tapi kalau lihat pelangnya tadi sih. Arahnya kesini. Mungkin loh ya. Mungkin ada jalan lain yang lebih mulus. Ya ini karena saya baru pertama kali mungkin. Ya lewatnya jalan yang seperti ini. Hati-hati kalau lewat sini. Misalnya ini batuan kapur ya. Jadi agak licin. Oke, sedikit lagi sampai Puncak Segoro. Hati-hati kalau lewat sini. Oke, jalanannya terbatu. Tidak rata. Hati-hati dalam pergendaran. Oke, ini saya udah sampai di Puncak Segoro. Ini si X-Max 250. Ini lumayan tangguh juga. Di ajak naik gunung. Jalanan nanjak. Berkelok-kelok. Kuat juga tersinya. Oke, ini suasana parkirannya. Kalau yang bawa motor parkirnya di sini. Kalau yang ke atas itu parkiran khusus yang ke vila. Sama karyawannya. Jadi kalau yang wisatawan parkirnya di sini. Yang mobil parkirnya di belakang situ tuh. Di dalam ada tempat ngopi. Di sini juga ada tempat ngopi. Saya mau lihat-lihat dulu di bawah sini. Ada apa? Ada kamu ya? Gitu. Ada Ilalang. Ada Ilalang. Kita jalan ke sini. Itu Segoronya. Jadi Segoro itu bahasa Jawa dari laut. Ya itu Segoronya. Segoro itu artinya laut. Puncak Segoro berarti puncak ya puncak. Eh Segoro. Mungkin maksudnya di titik tertinggi dari dataran yang dekat laut ini. Mungkin artinya seperti itu. Puncak Segoro. Ini dia Segoronya. Segoro itu artinya laut. Segoro itu dalam bahasa Jawa. Sedangkan di belakang saya ini adalah bukit-bukit batu. Ini batu koral. Kemungkinan batu koral. Batu laut. Yuk kita ke sana. Hati-hati kalau mau turun ke sini. Ini nggak ada pembatasnya. Jadi bisa nyemplung kalau nggak hati-hati. Ini tanahnya juga cenderung turun ke sini ya. Jadi hati-hati aja kalau lewat sini. Ya ini dia. Saya menuju ke tepi teping yang mengarah ke laut selatan. Ini di sini adalah laut selatan. Atau Segoro Kidul. Segoro Kidul itu dalam bahasa Jawa. Artinya laut selatan. Pokoknya hati-hati aja kalau ke sini. Ini nggak ada pembatasnya sama sekali. Sampai situ. Sampai sana. Nah ini yang daerah Villa. Villa Puncak Segoro. Itu kelihatan kan di situ. Nah ini. Ini semacam kalau nggak salah ini semacam tempat nongkrong ya. Tempat kayak kafe gitu. Ada tangganya. Oke di sini juga banyak wisatawan. Itu nyonya. Halo. Nah ini lautnya. Hati-hati di sini juga anginnya kenceng. Ya ini bawahnya. Kalau yang takut ketinggian jangan ke sini. Yang paranoid jangan ke sini. Ini ngeri ini di sini. Salah-salah dikit bisa nyemklung ke situ. Ya ini Segoro nya. Puncak Segoro. Pokoknya yang paranoid jangan ke sini. Ini beneran nggak ada pembatasnya di sebelah sini. Keliling ini nggak ada pembatasnya. Anginnya juga kenceng. Hati-hati. Itu kalau salah-salah itu bisa nyembung ke Laut Selatan. Ngeri pokoknya. Ya kalau ini pemandangan dari Bukit Batu. Ini Bukit Batu nya. Ya coba kita naikin. Kalau bisa saya naikin, saya naikin. Kalau nggak nanti saya turun. Saya mau lihat di atasnya ada apa ini. Aduh kotor banget. Ini yang main ke sini nih. Sampahnya dibuang sembarangan. Nggak ada adab ini. Buang sampah sembarangan. Oke pemandangannya seperti ini. Ya pemandangannya seperti ini. Ya ini di Laut Selatan. Ini di Laut Selatan. Ya seperti ini pemandangan Laut Selatan. Kalau dilihat dari Bukit Batu. Di daerah Puncak Segoro. Laut Selatan. Gunung Kidul. Daerah istimewa Yogyakarta. Seperti ini pemandangannya. Saya memilih untuk nggak kesana. Saya disini pun view nya udah bagus. Ini Bukit Batu. Oke. Demikian suasana ombak Pantai Selatan. di Puncak Segoro. Sangat indah ombaknya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Mantap. Indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan inilah Puncak Segoro. Kalau dilihat dari Bukit Batu. Ini Bukit Batu. Ini Nyonya lagi naik ke atas Bukit Batu. Ini saya nyebutnya Bukit Batu. Nggak tahu nama resminya apa ini. Ini pebatuan. Ini semacam batu koral ya. Batu laut ini. Keren. Mantap. Ya seperti inilah suasana di Puncak Segoro. Ini Segoronya. Atau Lautnya. Ini villanya. Villa Puncak Segoro. Cuma saya nggak nyampe sana. Saya cuma di sini aja. Soalnya di sini pun udah bagus pemandangannya. Ini saya di atas Bukit Batu. Ini batu-batu koral ya. Ini dari atas Bukit. Pemandangannya seperti ini. Para wisatawan yang ada di bawah itu. Oke ini saya berada di posisi yang lebih tinggi. Puncak Segoro. Itu villa Puncak Segoro ada di situ. Ini saya ada di Bukit Bebatuan. Ini sama nyonya. Halo. Halo. Di posisi yang lebih tinggi. Tadi sebelumnya ada di bawah sana. Yaitu nyonya. Istri saya lagi di bawah sana. Tadi di situ tadi ngerekamnya. Nah sekarang saya lebih naik lagi nih. Ini pemandangannya. Lebih bagus dilihat dari tempat yang lebih tinggi. Cuma apa yang saya lakukan ini jangan ditiru. Apa yang saya lakukan ini jangan ditiru. Ini berbahaya ya. Saya berada di tempat ketinggian dengan kondisi seperti ini. Gak ada pembatasnya di sini. Ini berbahaya. Jangan ditiru. Masya Allah. Pemandangannya sangat bagus jika dilihat dari view ini. Yaitu Puncak Segoronya. Oke. Sangat indah. Ini berbahaya ya. Jangan ditiru. Saya berdiri di sini. Ngerekam di sini. Apa yang saya lakukan jangan ditiru. Ini berbahaya. Ini Laut Selatan. Oke. Oke dan demikianlah acara jalan-jalan. Saya sama Nyonya udah nungguin. Acara jalan-jalan di Puncak Segoro. Di Pantai Selatan. Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Saya mau cabut dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.